Yang kita hormati Bupati Murung Raya yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Murung Raya PRD M. Yosef yang diwakili oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Murung Raya Dr. Randes Hermon MSI menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya di Aula Rapat DPRD setempat Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna keempat masa sidang 1 tahun 2023 dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah tahun anggaran 2023 Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Murung Raya Rahman Tomuhidin yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Likon serta dihadiri oleh Sekda Kabupaten Murung Raya Anggota DPRD, Unsur Forkopinda dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya Dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut, pihak eksekutif juga akan memperhatikan saran dan masukan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Setempat sehingga nantinya dapat menghasilkan perda yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat Hal tersebut ditegaskan oleh Hermon selaku Sekda Kabupaten Murung Raya saat dimintai keterangan oleh sejumlah awak media Kita sepakat bahwa tiap peran perda yang kita susun, kita jadikan itu nanti sebagai rujukan ataupun acuan dalam penyegaran pemerintahan Karena itu kita berharap bahwa drap yang kita susun itu nanti tidak hanya berskala lokal tapi juga berskala jangka panjang yang nanti kita harapkan dengan ada kesempatan kita untuk kaji tiru, kaji banding atau pemulihat perkembangan pelaksanaan yang ada di daerah lain itu nanti bisa memperkaya muatan isi, bahkan rancangan kita sehingga nanti undang-undang ataupun aturan perda itu bisa berlaku jangka panjang ya jadi dengan adanya hal seperti itu kita berharap upaya kita kesiapan termasuk anggaran tentunya ya dalam rangka pelaksananya nanti itu kan jauh lebih siap karena kita sudah tahu nanti di tempat lain praktek ataupun implementasinya seperti apa terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud jadi kita siap ya nanti kami rundingkan nanti dengan pihak Sekretariat Dewan tentunya dan juga anggota yang terhormat ya untuk nanti mengerah kemana kita untuk melakukan kaji banding Sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Likon menyampaikan jika pihak legislatif sudah siap untuk melakukan pembahasan rap perda tersebut bersama pihak eksekutif sehingga tiga rap perda tersebut bisa secepatnya disahkan menjadi perda Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV